Oke jadi untuk coding kita kembali lagi ke coding ke isi dari video ini jadi untuk coding kita akan menggunakan gosur dan elimination sebelumnya kita harus melakukan penulisan umumnya terlebih dahulu jadi untuk ini ini adalah nilai jelasin dari sini ada punya nilai tapi di program kita perlu sesuatu hal suatu variabel yang memuat berisikan nilai-nilai tersebut jadi untuk variabel ini kita sebut dengan sebuah matrix dengan indeks yang pertama adalah A0, A01, A02, A10 dan seterusnya itu adalah variabel yang memuat nilai-nilai tersebut dimana nilai-nilai tersebut bebas bisa diisikan berapapun tapi variabelnya kita sebut dengan nama ini dimana itu adalah penulisan matematika yang standar dimana ini adalah matrix A biasanya seperti ini matematika dengan elemen A01, A01, A01 dan seterusnya kemudian untuk di bagian kanan dari sama dengan kanan disama dengan ini kita sebut sebagai B, B0, B1, B2 dan jika lebih dari 3 bersamaan lebih dari 3 variabel maka B3, B4 dan seterusnya dari sini kita sudah punya kesepakatan variabel, kesepakatan penyebutan variabel, kesepakatan nama variabel yang akan kita gunakan oke dari sini yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan membuat pseudocode atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh program tanpa kita melakukan pemrograman secara aktual jadi ini penting daripada kita langsung memprogram itu akan membuat kadang-kadang program akan banyak error dan lain sebagainya langkah paling baik untuk membuat program adalah kita harus membuat flow atau langkah kerja dari program tersebut oke jadi ini adalah variable nama-nama variable yang akan kita gunakan oke jadi untuk langkah pertama kita harus menentukan iterator atau apa ya istilahnya counter untuk langkah-langkah yang akan kita lakukan jadi beberapa langkah yang akan diulang disini adalah kita akan mengganti-ganti baris acuan jadi baris acuan akan dimulai dari 0 kemudian berganti ke 1, ke 2, dan jika lebih dari 3 variable maka ada 3, 4, dan seterusnya nah itu akan kita sebut sebagai I nah I adalah menunjukkan baris acuan oh gini aja text aja text nah hilang oke jadi I adalah baris acuan disini nah gitu nah gitu oke kemudian J akan menunjukkan kolom jadi misalnya kita akan membagi setiap elemen setiap elemen dari baris acuan dengan elemen paling kiri maka kita akan melakukan dari kolom 1 kolom 2 kolom 3 dan sebagainya dan itu akan ditunjukkan dengan counter J kemudian K akan menunjukkan baris eliminasi jadi misalnya adalah kita punya baris acuan adalah 0 maka I adalah sama dengan 0 kemudian pada tahap tersebut baris eliminasi adalah baris 1 maka K adalah sama dengan 1 kemudian dengan I 0 maka baris eliminasi akan berganti maka tahap selanjutnya akan berganti ke baris kedua jadi K adalah sama dengan 2 jadi I dan K itu adalah sesuatu yang berbeda dan harus dipisahkan oke jadi seperti itu nah ini adalah counter jika kita perlu lagi maka nanti kita akan tambah tapi sekarang ya kita punya 3 counter jadi akan ada 3 perulangan kemungkinan seperti itu jadi yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah untuk I sama dengan dimulai dari 0 sampai n minus 1 dimana n adalah jumlah variable atau jumlah persamaan yang menjadi persoalan hujan hujan oke jadi hujan turun semoga suara saya masih bisa terbengar kembali lagi ke pembuatan langkah-langkah kerja dari program jadi untuk I sama dengan 0 sampai dengan I sama dengan n minus 1 yang itu artinya adalah untuk kasus ini baris 0 sampai dengan baris kedua apa yang akan kita lakukan adalah yang pertama kita akan membagi semua baris semua elemen dari baris 0 dengan elemen A0 begitu dan untuk disini kita akan membaginya dengan nilai tersebut kemudian kita beralih langsung kita coba untuk langsung berpikir bagaimana jika I sama dengan 1 jika I sama dengan 1 maka semua elemen di baris 1 akan dibagi dengan ini kan A11 dan kita beralih ke baris kedua maka semua elemen dari baris kedua akan kita bagi dengan A22 nah itu akan yang akan kita lakukan dan itu akan berulang seperti itu nah jadi A0 A11 A22 itu akan bergantung pada nilai I jadi jika baris 0 maka akan dibagi dengan A0 jika baris 1 maka akan dibagi dengan A11 dan seterusnya jadi maksud dari apa yang aku katakan tadi adalah semua elemen akan dibagi dengan A0 jadi karena ini dilakukan untuk semua elemen maka kita akan menggunakan J untuk J sama dengan 0 atau untuk kolom sama dengan 0 sampai dengan n-1 apa yang akan kita lakukan adalah kita akan membagi A baris I atau baris sesuai dengan baris acuan kolom J adalah sama dengan nilai yang nilai itu sendiri kita bagi dengan A begini namun namun yang perlu dipahami adalah jika kita melakukan ini pada saat J sama dengan 0 maka ini akan A 0 adalah seberikan A 0 dibagi dengan A 0 maka nilai dari A I atau A 0 itu akan berubah karena itu sebelum hal itu terjadi kita perlu melakukan penyimpanan nilai dari A 0 nah misalnya kita buat sebuah variable bernama temporary 1 punya nilai A I kemudian disini kita akan ganti dengan temporary 1 sehingga nilai ini akan tetap pembagian ini akan tetap sekalipun A I atau A 0 untuk kasus 0 jika kasus I sama dengan 1 maka A 1 itu tidak akan mempengaruhi pembagian ini begitu oke jadi ya itu yang akan kita lakukan namun karena ini hanya untuk matrix A maka B juga harus kita buat sebuah perintah dimana B 0 atau B untuk 0 B I begitu saja maksudnya adalah B baris acuan maka itu akan sama dengan B baris acuan itu sendiri dibagi dengan sama temporary 1 oke jadi itu untuk langkah pertama yaitu membagi semua elemen baris acuan dengan paling kiri sebelum eliminasi jadi paling kiri yang tidak di eliminasi kemudian yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat program atau perulangan yang berkaitan yang bergantung kepada nilai dari k jadi untuk k sama dengan 0 kenapa 0 karena oke jika i sama dengan 0 maka k tidak boleh sama dengan 0 k adalah sama dengan 1 dan 2 tetapi jika i sama dengan 1 maka k harus 0 kita harus kembali lagi ke atas jadi k harus dimulai dari 0 sampai n-1 namun disini baris eliminasi tidak boleh sama dengan baris acuan karena itu kita buat kita buat percabangan jika k tidak sama dengan i maka perintah baru akan dijalankan begitu misalnya ini kita coba dengan misalnya i sama dengan 0 k sama dengan 1 maka kita ingin membuat agar semua baris dari k sama dengan 1 semua baris 1 kita eliminasi dengan acuan baris 0 untuk itu kita harus melakukan perulangan lagi oh bukan jika tapi perulangan jadi untuk c jadi kita perkolom sama dengan 0 sampai n-1 nah baru kita lakukan perhitungan setiap elemen dari baris eliminasi kita ambil contoh baris 1 jadi misalnya elemen ini elemen A 1 0 elemen A 1 0 itu berarti A barisnya adalah baris acuan eh baris eliminasi itu K kolomnya adalah J 0 itu akan sama dengan baris elemen itu sendiri maksudnya bukan baris tapi elemen itu sendiri dikurangi dengan diatas A baris acuan I kolomnya J sama dikalikan dengan sebuah nilai itu adalah ini itu adalah A baris K tetapi kolomnya harus kolomnya adalah kolom sesuai dengan baris acuan yaitu I jadi misalnya jadi adalah I begitu K ini dikali 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 maksud saya adalah dikali kita nah begini aja begitu agar lebih bisa dipahami misalnya kita ambil baris acuannya menjadi baris 1 kemudian baris eliminasinya menjadi baris 0 maka untuk elemen ini oh elemen ini misalnya A01 maka A01 sama dengan A01 itu sendiri dikurangi dengan ini A11 dikali dengan salah ya bukan A ya dikali dengan AK KI jadi K itu eliminasi garis eliminasinya 0 1 oke begitulah sulit ya untuk dipahami mungkin agak sedikit tidak bisa dipahami misalnya adalah kita buat penulisan kita tulis aja jadi misalnya A misalnya A A01 itu adalah sama dengan A01 dikurangi dengan A11 dikali gitu dengan A0 A01 misalnya kita beralih ke bagian ini maka A21 sama dengan A21 dikurangi dengan A11 dikali dengan A21 juga oke agak sedikit dulu kita kembali lagi ke contoh tadi misalnya ini adalah contoh dimana baris acuan yang jadi baris 1 dan kita mengeliminasi baris yang pertama maka disini ini pengalinya adalah ini kan sesuai dengan baris eliminasi tetapi kolomnya itu adalah sesuai dengan kolom dari baris acuan misalnya baris acuannya adalah 1 maka kolomnya adalah kolom 1 tidak disini jika disini berarti kan ini adalah baris eliminasi dan kolom eliminasi tapi ini adalah baris eliminasi dan kolom acuan jika kita bergerak ke langkah selanjutnya disini maka baris acuannya menjadi baris 2 dan disini yang dilakukan adalah nah disini kita mengeliminasi disini maka ini baris ini faktor atau nilai pengalinya adalah ini ini adalah baris elemen dari baris eliminasi tapi kolomnya adalah kolom acuan kolom acuan adalah kolom 2 begitu agak sedikit rumit memang tapi ya itulah rumusnya nah sekali lagi jika dilihat dengan seksama maka proses ini akan secara tidak sadar atau secara sadar akan mengubah delay dari bagian paling kiri atau ini pengalinya misalnya adalah awalnya adalah kita buat baris acuannya adalah 0 dan baris eliminasinya adalah 1 maka dia akan mengubah delay dari A1 0 di J sama dengan 0 oke nah jika A1 0 ini berubah maka pengalinya akan berubah semua itu tentu tidak benar karena itu seperti yang sebelumnya sebelum perulangan kita perlu untuk menyimpan nilai dari Aki terlebih dahulu misalnya adalah temporary 2 juga bernilai Aki dan ini kita ubah menjadi temporary 2 jadi jika Aki berubah di salah satu proses disini maka dia tidak akan mengubah nilai dari faktor pengalinya oke dan kemudian setelah semua proses di matrix A selesai yang perlu dilakukan adalah melakukan proses eliminasi atau pembagian juga atau pengurangan juga atau ya prosesnya juga lah pokoknya apapun yang dilakukan di matrix kita juga harus lakukan di vektor B itu adalah B baris K adalah sama dengan B di baris K itu sendiri kita kurangkan dengan B di baris acuan dikali dengan temporary 2 oke jadi inilah saat semuanya berjalan jadi I sama dengan 0 kemudian sampai N sama dengan minus 1 dimana itu berarti saat terakhirnya adalah I sama dengan 2 dan semua ini sudah berjalan maka K akan beralih ke 0 dan 1 saat semua ini selesai maka proses akan selesai sehingga B akan berisikan solusi atau nilai-nilai dari variable yang kita cari begitu mungkin agak sedikit rumit untuk dipahami tapi ini adalah kemampuan terbaik ku untuk menjelaskan programnya jika kalian ingin lebih paham lagi kalian coba sendiri untuk mengimplementasikannya di program begitu jadi jika mendengarkan orang lain membuat program atau membaca program orang lain membaca kode orang lain itu pasti akan tidak memahamkan tapi jika buat sendiri mengetik sendiri berpikir bagaimana cara implementasi sendiri itu akan lebih paham tidak ada salahnya untuk melihat semacam video yang aku buat ini untuk referensi untuk bisa memberikan imajinasi atau bayangan bagaimana program ini berjalan tapi jika tidak dituliskan jika tidak menulis jadi pasti tidak akan paham begitu oke jadi dari sini kita langsung saja buat programnya oke jadi akan oke jadi programnya akan aku buat dengan text editor theme langsung saja di home aku akan membuat langsung disini akan aku namakan g.c nah base yang aku gunakan adalah c oh sorry masih masih belajar menggunakan theme jadi ini adalah theme text editor dan menggunakan apa saya menggunakan theme karena katanya dia bisa meningkatkan produktivitas jika sudah ahli ya saya ingin membuktikan itu bisa saja untuk menggunakan IDE atau apapun untuk membuat untuk menuliskan program misalnya menggunakan kode block atau menggunakan VS Code Visual Studio Code atau Sublime atau bagaimana cara membacanya Sublime Sublime Atom ataupun apapun tapi theme adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dipelajari jika sudah bisa menggunakan theme katanya akan meningkatkan produktivitas jadi kita coba saja jadi ini adalah kenapa saya menggunakan C disini adalah karena dengan menggunakan C itu jika kita belajar pemprograman itu akan lebih mudah untuk kita awalnya memang sulit untuk belajar C dibandingkan dengan Python tapi jika kita melalui itu semua maka kita akan lebih paham cara kerja hardware cara kerja program cara kerja komputer itu akan lebih bisa memahamkan jika kita belajar dengan C karena itu saya pilih C disini karena lagi pula persoalan yang akan kita bahas disini atau persoalan yang akan kita implementasi yang disini tidaklah terlalu rumih jadi C adalah pilihan yang cukup baik di pertama kita perlu mendefinisikan sebuah matrix atau dalam C adalah array dengan nilai 3 jadi disini ini adalah baris dan kolom asumsikan kalian yang melihat video ini sudah paham tentang program pemrogram save jadi kita buat program ini dengan kita definisikan ini dengan contoh yang kita buat tadi contohnya mana ini adalah matrix A kemudian atau dalam pembergaman C kita sebut sebagai array kemudian B juga memiliki 3 elemen atau punya besar punya kapasitas 3 elemen sebelumnya akan bagus kita coba untuk mengoutputkan semuanya misalnya kita buat n adalah besarnya problem atau persoalan yang kita miliki disini itu adalah 3 jadi ada 3 variable dan 3 persamaan kita buat n sama n juga kemudian kita coba untuk mengoutputkan semua apa yang ada disini jadi jadi kita buat program outputnya terlebih dahulu jadi kita print f persendi kasih oke ini adalah A oh iya lupa kolomnya dulu oke kolom K Q saja Q kolum agar nanti berbeda jadi R Q kurang dari N oke jadi harus saya katakan disini bahwa saya aku katakan disini bahwa aku bukanlah seorang programmer yang ahli bukan seorang expert karena itu saya mengetik juga agak sedikit terbatas tadi disini kan terlihat jadi semua program disini mungkin tidak efisien tidak jelas jadi istilahnya yang yang ingin aku capai disini adalah program bisa berjalan begitu apakah ini efisien apakah ini pemrograman yang bagus aku tidak punya kapasitas untuk membuat program semacam itu yang aku ingin adalah program ini bisa berjalan dan aku bisa menjelaskannya pada kalian semua para penonton begitu dengan pasti dengan jelas begitu jika kalian ingin program yang lebih baik atau bagaimanapun yang lebih efisien ya silahkan buat sendiri ini adalah contoh pemrograman yang se-level dengan ku sekarang ini begitu oke jadi ini AR oke kita coba terlebih dahulu apakah program ini bisa berjalan atau tidak disini aku menggunakan compiler GCC yang kita buat objek file atau apa namanya saya tidak terlalu paham saya bukan programmer tapi saya bisa ngoding sedikit-sedikit ya begitulah jadi kita buat kita coba compile apakah ada error ternyata tidak dan kita coba jalankan oke oke jadi ada yang kurang sepertinya oke kita tidak usah menggunakan if oke oke oh iya oke ini mungkin bisa bekerja tapi harus dipahami bahwa proses yang akan kita lakukan disini adalah pembagian ya kan ada pembagian disini ini akan dibagi begitu kan jadi mungkin saja hasil pembagian ini tidaklah bilangan bulat karena itu kita harus mengganti tipe data ini menjadi pecahan begitu disini float misalnya atau bisa juga double tapi ya float saja oke oh ada double disini oh iya sorry jadi harus diubah juga disini tidak boleh tidak boleh d tetapi f oke ya jadi bekerja program bekerja begitu jika ini lebih ingin ke kanan ya kita bisa buat jadi double t oke ya bagus itu adalah outputan dari program yang ingin kita lakukan tapi kita ingin membuat ini berkali-kali jadi setiap proses setiap iterasi setiap program berganti nilai i dan berganti nilai ko ya itu akan mengoutput seperti ini jadi untuk itu kita akan membuat sebuah kita akan membuat sebuah function begitu output dimana memiliki 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 variable disana kita harus memberikan dia variable seperti ini dan seperti ini dan seperti ini karena dia tidak bisa membaca ini adalah variable lokal untuk main dia tidak akan bisa membacanya di fungsi di luar main jadi kita harus memberikannya disini kemudian kita buat agar semua ini berada di atas oh sorry oke ya oke jadi sekarang kita bisa melakukan sesuatu yang lebih manusiawi maaf maaf bukan ahli coding maaf oke kemudian kita buat output kita memanggil output dengan n disini oke jadi begitu nah kita beralih untuk mengimplementasikan langkah-langkah kerja ini di pertama kita coba dulu apakah ini bekerja atau tidak oke bekerja saya ingin diselesaikan oke oh sorry sebentar sebentar oh bingungkan oke masih baru dalam film oke harap maklum oke jadi kita definikan i dari 0 sampai dengan i sampai n minus 1 berarti i kurang dari n i plus plus adalah pengurangan di c gitu kemudian apa yang ingin kita lakukan adalah kita ingin membuat temporary 1 sama dengan a i i yep nah tapi temporary belum kita deklarasikan atau kita definisikan di program karena itu kita buat dulu sekalian temporary 2 karena kita akan butuh temporary 2 juga oke jadi ini oke sudah kemudian kita buat for lagi kali ini adalah j oke agar tidak lupa langsung saja oke jadi oke kemudian kita tuliskan temporary 1 oke kemudian untuk B kita juga bagi dengan temporary 1 oke kemudian untuk melihat apakah sudah benar atau tidak kita panggil output disini oke kemudian agar outputnya bagus kita beri satu lagi kita beri satu lagi gini oke jadi ada 2 oke 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 sudah sudah kemudian kita beralih ke ini perurangan untuk k sekali sekali lagi biar tidak lupa oke scroll dulu oke oke menggunakan percabangan kita buat if k tidak sama dengan hi sekali lagi agar tidak lupa oke kemudian kita buat temporally 2 sama dengan a k i i begitu kemudian kita buat for lagi setiap kolom dalam baris eliminasi kita buat in j lagi o j sama dengan 0 o j kurang dari n j plus plus oke sekali lagi agar tidak lupa oke disini kita buat a a j sama dengan a k j dikurangi a oh dikurangi a i j dikali dengan temporary 2 oke oke nice kemudian disini kita buat b k sama dengan b k dikurangi dengan bi dikali dengan temporary 2 oke sudah semua oke for for oke oke setelah ini oh setelah ini berjalan kita ingin melihat hasilnya oke dan kita lihat apakah program berjalan atau tidak kita coba apakah wow wah jelek sekali ya tapi hasilnya nih benar oh ternyata benar oke jadi yang kurang bagus adalah oh ini kita buat if harusnya oh harusnya ini maksudnya begitu jadi persoalannya ini kemudian di iterasi pertama kita dapatkan ini dibagi dengan ini dulu 2 kemudian 2 kali ya 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 begitulah tapi hasilnya benar kita edit-edit lagi agar lebih bisa dipahami oleh mata manusia jadi jadi disini kita sebutkan oh salah oke 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 harusnya tidak 2 kali jika 2 kali jika 2 kali terlalu banyak yang harus di output kan oke ini harusnya ini harusnya begini nah nah lebih baik jadi ini seperti slide yang tadi jadi pertama kita bagi dulu baris acuan dengan elemen paling kiri kemudian kita eliminasi baris selain dari baris acuan kita eliminasi menghasilkan ini dan ini juga terdampak begitu kemudian di iterasi 1 beralih baris acuan jadi baris 1 kemudian yang lainnya kita eliminasi kita eliminasi kita eliminasi yang di eliminasi adalah kolom yang sesuai dengan baris sesuai dengan nilai dari baris acuan jadi untuk baris acuan 1 berarti yang di nolkan adalah semua yang berdiri kolom 1 selain dari baris acuan di iterasi kedua juga seperti itu pertama kita bagi dengan bagian paling kiri di sini bagian paling kiri adalah yang paling kanan itu adalah 4 ini adalah iterasi terakhir begitu kemudian ini dibagi dengan 4 lalu semua baris yang lain di eliminasi di kolom kedua dan kemudian B di sini adalah hasil jadi inilah hasilnya begitu jadi di akhir kita bisa buat sebut oke dengan output terakhir ini seharusnya kurang satu lagi nah 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 dan begitu kita dapatkan variable ini adalah variable min 1 2 dan 2 walau dan itulah implementasinya tidak terlalu sulit tidak terlalu sulit oke jadi makanya apa terlihat ya ya oke ya inilah programnya 47 baris dengan 2 fungsi fungsi utama dan fungsi tambahan yaitu fungsi output untuk meng-outputkan ini agar tidak terlalu banyak kita meng-copy-paste jadi kita tinggal panggil fungsi output ini jadi ya itulah itulah implementasi pemrograman dari gauss jordan elimination dan ini adalah program pertama dari seri pemrograman yang akan aku buat di channel ini jadi channel ini akan berisi tentang pemrograman ya jadi hal-hal semacam ini seperti pemrograman ini adalah bagian utama dari channel ini jadi ya itu dari rencana yang ingin buat jadi bukan linux bukan tentang komputer tapi lebih ke pemrograman yang sifatnya adalah aku akan memprogram dan itulah tentang sesuatu yang sifatnya praktik praktis praktikal gitu jadi tidak terlalu banyak teori pemrograman dan lain-lain karena aku juga bukan orang yang ahli di bidang itu dan sejujurnya seharusnya program ini bisa lebih efisien dengan cara K disini J disini tidak harus J dari 0 sampai N tetapi bisa saja langsung dari I gitu ya kan tidak harus karena pasti ya kembali lagi ke oh bukan ya kembali lagi ke sini karena ya jika baris acuan adalah baris 1 maka semua hal yang di sebelum kolom di sebelum 1 disini misalnya kolom 0 ataupun misalnya baris acuan adalah baris 2 maka kolom sebelum kolom kedua yaitu kolom 0 dan 1 itu pasti tidak tidak akan terdampak gitu dalam proses eliminasi jadi seharusnya program ini bisa lebih efisien dengan J ini harusnya disama dengan 1 kemudian sampai ke N tapi ya sebenarnya ini adalah hal yang secara teori harusnya dilakukan gitu tetapi memang jika kita buat J sama dengan I J dari I sampai dengan N itu akan lebih efisien dan memang tidak ada perbedaan tapi secara filosofi Gaussian eliminasi atau maksudnya adalah proses eliminasi harusnya dilakukan seperti ini dari paling kiri ke kanan gitu oke jadi ini adalah implementasi dengan persoalan I jika misalnya kita ingin membuat sebuah program dengan persoalan yang bisa kita inputkan maka kita bisa melakukannya dengan input output atau mungkin kita bisa membuat program ini membaca file begitu lalu kita bisa menuliskan filenya atau file itu mungkin adalah sebuah hasil dari program lain sehingga ya kita bisa melakukan banyak hal tapi untuk sementara ini program ini fix program ini sudah ditentukan persoalnya yaitu adalah ini kemudian hal lain yang juga menjadi batasan dari program ini adalah program ini hanya menggunakan N sama dengan 3 ini juga bisa diubah begitu tetapi untuk pemrograman di C itu akan sedikit rumit karena kita harus menggunakan semacam dynamic allocation atau alokasi secara dinamis karena ya misalnya adalah ini variable A sudah ditentukan berukuran 3x3 array A 3x3 tetapi itu itu sudah didefinisikan sebelum program berjalan begitu sudah didefinisikan jika program sudah berjalan maka itu tidak bisa diubah-ubah lagi nah itu adalah static allocation static memory allocation nah jika kita ingin mengubah-ubah A atau istilahnya kita ingin membuat A ini berubah-ubah saat program berjalan maka itu dinamakan dynamic allocation di C kita bisa menggunakan variable length array atau VLE untuk melakukan itu oke jadi ya begitulah atau kita bisa menggunakan memory equation ya hal itu akan aku bahas di akan kita bahas di video selanjutnya jadi karena jelas video ini sudah terlalu panjang kita akan meneruskannya di video selanjutnya tapi intinya adalah kita bisa mempermudah persoalan manusia kita bisa mempermudah menyelesaikan suatu masalah di kenyataan di sesuatu yang nyata di domain yang nyata di realitas dengan komputer ini tidaklah sesuatu yang istilahnya menyebalkan untuk dipelajari ini sebenarnya menyenangkan untuk dipelajari jika kita suka dengan logika jika kita suka dengan cara kerja kita suka mempelajari cara kerja suatu benda maka sebenarnya ini adalah satu yang menyenangkan begitu oke begitu untuk programnya mungkin akan aku share di tempat lain mungkin kalian bisa membaca di kolom komentar mungkin aku akan mengupdate dimana program ini akan aku share jadi inilah video pada kesempat kali ini mungkin kalian tertarik dengan pemrograman mungkin kalian tertarik dengan analisis numeris mungkin kalian tertarik dengan bahasa C mungkin kalian tertarik dengan hal lain mungkin tentang pemrograman secara umum mungkin AI dan lain sebagainya tetapi untuk video ini jika kalian ingin belajar lebih banyak untuk bisa memahami dengan secara menyeluruh tentang video ini maka lebih baik jika kalian belajar mengenai analisis numeris terutama Gauss Cine Illumination Gauss Jordan atau mungkin sebelumnya kalian lebih baik belajar mengenai aljabar linier aljabar dulu baru kemudian aljabar linier bagaimana menggunakan matrix operasi-operasi yang ada di matrix dan vector kemudian kalian mungkin akan lebih baik belajar pembergaman C agar kalian memahami apa yang aku tulis tadi bisa banyak hal di internet sekarang banyak misalnya hacker rank misalnya kalian belajar dengan stack overflow membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada di stack overflow atau mungkin kalian membaca tutorial points di web seperti w3 school dan lain sebagainya banyak hal di internet sekarang kemudian apalagi yang perlu di pelajari apalagi ya aku rasa itu cukup untuk bisa memahami apa yang ada di video ini ya inilah video ini jadi pada akhirnya terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir ataupun menonton di bagian-bagian tertentu terserah saya tetap mengucapkan terima kasih begitu dan untuk slide terakhir ini hand meat saya membuatnya sendiri low cost channel ya begitulah semoga channel ini akan berkembang begitu ya support channel ini ya saya mohon pada kalian support gitu dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati